Oke, jadi ini sedikit pengumuman Khususnya buat kalian-kalian yang beli jersey Sevilla waktu itu Yang kita PO udah dari sejak sebulan lalu lebih kan Jersinya baru nyampe di kantor Baru aja selesai dari pabrik Saya produksi, jadi sekarang masih dalam proses packingan segala macem Karena gue jujur dari kemarin malam itu Bener-bener kayak jam tidur juga ngacau banget Karena gue ngerjain sendiri semuanya Jadi gue harus bukain dari packingan Terus gue harus pindahin segala macem Harus gue tulisin nama alamatnya dan lain-lain Jadi memakan waktu cukup panjang Tapi gue mohon kalian bersabar Jadi dalam beberapa hari ke depan gue bakal kirim pastinya Tapi gak mungkin bisa gue kirim sehari hari ini semuanya kelar gitu Gak bisa, pasti harus gue bagi 3 atau 4 kotor Jadi sehari berapa dulu, besokannya berapa dulu Terus hari ketiga dan hari keempat gitu Jadi gue mohon pokoknya bersabar Tapi tenang aja Jersi kalian semua aman yang udah beli Dan udah nyampe gue juga udah cek Oke banget, pasti sesuai yang gue mau Sesuai waktu itu gue kasih liat kalian juga bahannya segala macem Jadi pokoknya mantep Dan ntar tunggu aja Jersinya bakal nyampe Kalau misalnya udah dikirim Kalau misalnya mau minta nomor resi Bisa langsung chat aja ke admin lain kita Ntar dikasih nomor resi Bisa langsung cek Paling 3 hari 4 hari lah Apalagi kalau misalnya yang masih di Pulau Jawa Biasanya cepet sih Karena kan gue kirim dari Jakarta Jadi harusnya kalau Apalagi di selama Jakarta mah 3 hari juga nyampe Kalau yang luar pulau mungkin agak lama Bisa semingguan gitu Apalagi ini udah mendekati lebaran kan Jadi kayak mungkin udah pada sibuk ekspedisi Nah sedikit pengumumannya adalah Di awal gue mau kasih tau Nama pemenang Dari baju khas kopi Ingat gak? Waktu itu di awal saat gue Buka PO Gue bilang bahwa 10 pembeli pertama Jersey Sevilla Gue bakal undi Dan gue bakal kasih secara gratis 3 kaos khas kopi Untuk 3 orang pemenang pastinya Nah itu bakal gue umumkan di Instagram CJM Jadi buat kalian yang belum follow Bisa langsung follow aja Instagram CJM Khususnya kalian-kalian yang ngerasa Waktu itu PO Sevilla Awal-awal nih Lunasin itu dari awal-awal Nah itu Bisa langsung follow aja ya Karena gue bakal kasih pengumumannya Jadi ntar baju atau kaos khas kopinya Bakal gue masukin sekaligus Dalam paketan jersinya Gitu ya Oke Dan iya buat yang lain juga Mesti follow juga Bukan cuma karena ntar gue mau kasih pengumuman Tapi karena memang Instagram CJM ini Berbeda bisa dibilang dibanding Akun-akun bola pada umumnya Karena Instagram CJM itu Mencangkup Series screen mode kita Dan apalagi nih ya Sevilla udah lagi seru-serunya Dan udah mencapai musim terakhir Jadi pastinya nanti banyak materi Yang bakal gue posting Tentang Sevilla Dan gue juga mau ucapin terima kasih banget Buat semua account official Fans Clubnya CJM di Instagram Mulai dari CJM Community CJM Keperan Riau CJM Indonesia Dan lain-lain Banyak banget pokoknya Yang ngebantu gue juga Dan mereka juga bikin postingan-postingan Yang bagus sih menurut gue Jujur Beberapa tuh editannya Bener-bener luar biasa banget Jadi gue ngucapin banget sih Terima kasih untuk kalian-kalian Karena itu yang bener-bener bikin Jadi Series itu semakin hype gitu loh Karena gak cuman gue yang posting Tapi banyak account juga yang posting Yang mendukung materi Kira remote kita Jadi kayak bener-bener itu luar biasa sih Oke ya Jadi itu aja sedikit pengumuman di awal Kita langsung Meluncur ke episode 77 Dari Sevilla Kerenmode kita Halo guys Bener-bener lagi Selamat datang ke episode 77 Dari series CVX Remote kita Dan ini di awal Gue kasih atas kalian Sementara Grupnya seperti apa Di UCL Kita itu Masih di posisi kedua Di bawah City Beda 4 poin Terus Benvika 4 poin Di bawah kita Dynamo Kiev 3 poin Dan kita bakal menghadapi Dynamo Kiev Di pertandingan grup UCL hari ini Jadi ini adalah match day kelima Dan kalian tau kan Match day ke enamnya ketemu siapa Kita ketemu City di Etihad Stadium Jadi Ini harga mati sih Kita kalo misalnya mau lolos dari grup Kita mesti banget menang disini Dengan anggapan City menang lawan Benvika Kalo City menang lawan Benvika Dan kita menang lawan Dynamo Kiev Kita udah pasti lolos Tapi jadi runner up group Tapi well Itu yang udah kita rencanakan dari awal Itu yang kita Udah apa ya Jadi istilahnya kayak Ya dari awal juga gitu udah Rela Untuk Jadi runner up di grup ini Karena City sekuat itu Mereka memang sekuatnya luar biasa banget Jadi Meskipun memang Harus dicoba sih Match day terakhir Kita mengalahkan City Tapi Yah kita lihat nanti Yang penting adalah pertandingannya nih Kita bakal menjamu Dynamo Kiev Di Ramon Sanchez Pizuan Dan waktu itu pertemuan pertama itu Kita menang 3-0 Tengah 4-0 3-0 sih sengit gue Pas kita main di Match day pertama itu ya Jadi pertandingan UCL pertama kita Di musim ini Saat itu kita main away Lawan Dynamo Kiev Dan kali ini Ramon Sanchez Pizuan Dengan atmosfernya yang luar biasa Kalau menggelar pertandingan Liga Champions Dan Pastinya untuk beberapa main muda kita Jadi anugerah tersendiri Bisa start di pertandingan Saakbar ini Pertandingan sebesar ini Karena UCL Dalam kompetisi terbesar Di Eropa Di dunia bahkan bisa dibilang Jadi Gue juga seneng Bisa kasih kesempatan Buat para main muda kita Dan gue benar-benar berharap Kita bisa Lanjut perform Di episode ini Karena episode kemarin Jujur itu gila banget sih Meskipun emang Mungkin kalau dipikir-pikir Kita seharusnya Nggak ngerasa kesulitan Seperti yang kita alami Di episode kemarin Yang melawan tim-tim Yang harusnya kita bisa menang muda Atau menang Dengan margin lebih dari 1 gol Tapi kemarin kita Menunjukkan Perjuangan yang luar biasa Menunjukkan bahwa Emang meskipun kita Ketinggalan atau gimana Kita tetap bisa Bangkit dan nyetak gol lagi Bahkan Kemarin tuh gol Menit 90-nya Tavero Itu gila banget Asli Kayak itu buat kita di La Liga Itu krusial banget Tambahin 3 poin seperti itu Dan setelah ini kita Di La Liga bakal ketemu tim yang sangat kuat Pak Atletico Madrid Betul Jadi itu juga bakal jadi tantangan Ya abis ini That's why kalian melihat Beberapa perubahan Di squad kita ya Oke jalannya starting Kita Sergio Rico Start di posisi menjaga wang Terus gue mainin Bayo sama Hermoso Di center back pastinya Moreno kiri Aina kanan Roka Sampar di tengah Promise dan Sojun Bang main Start Muriel Andresilva di depan Jadi sedikit perubahan Gak ada Andresilva Gak ada Munir Tapi mereka berdua Harusnya bisa turun Di pertandingan La Liga selanjutnya Dan hopefully para pemain Kita yang turun di pertandingan ini Perform Dan untuk Sojun Bang Juga ini Salah tuh malam yang Terlalu terbakan buat dia sih Starter di pertandingan UCL pak Rupain muda Korea Selatan bayangin Bisa jadi Kebanggaan Asia juga dia Main di pertandingan UCL Oke jadi ini dia Ada Ramon Sanchez Pijuan Kikov Bang pertama Pertandingan Tarasya Biaran Juga ada nama Kiev Pertandingan match Dari kelima Fase Group Dari Liga Champions Group H Group kita Mulai Kivarik di sisi kiri Crossing ke tengah Menurut ke tujuh Hasil dikontrol Sama main mereka Nomor 31 Berbahaya Kena tiang itu Gila sih itu Gila sih itu Kalau kebobolan kita Untung aja Masih ada tiang loh Oke kita Coba untuk balik Bangun serangan True ball yang sangat bagus Ke Quincy Promise Dari Marroca Masih Quincy Promise Shooting naik kanan Masuk Luar biasa Gila loh Dari hampir kebobolan Kita mencetak goal Dulu ke bawang mereka Gila perbedaannya Bener-bener jauh banget sih Dari kita yang ketinggalan 1-0 Jadi kita unggul 1-0 True ballnya Marroca Bagus banget sih asli Dan Quincy Promise Gak usah ditanya lagi Dari sisi kiri Di kanser dalam Emang kualitasnya seperti itu Luar biasa Sevilla Asli tuh tadi Gak usah lihat kebobolan kita Maksudnya Kita gak kena tiang tuh Tadi kebobolan ya Masuk ke bawang kita Ceritanya bahal beda sih Karena dari tiang itulah Kita ngebangun serangan Akhirnya berujung Di bawang mereka Di goal Jadi goal Dua goal buat Quincy Promise Di ucala musim ini Good job men Oke Nunggu liru menet-menet awal Bagus banget sih Tapi ya Marroca Kasih ke Luis Muriel Throw ball lagi Ke sisi kiri Di Quincy Promise Masih Quincy Promise Sekarang bisa cuti lagi kanan lagi Oke sayangnya Untuk yang kali ini Masih belum bisa menemui sasaran Gak seperti Goal pertamanya tadi Di pertanian ini Marroca lagi-lagi Bagus banget Marroca loh Di pertanian ini Oke menarik Bisa dilihat Marroca kasih Muriel Ada Andre Silva Silva coba untuk cari Space shooting Aik kanan Oke not bad Meskipun terkesan Agak maksa ya Ada Silva Jadi kapten kita Di pertanian ini Tapi gak masalah Karena patut dicoba Seperti itu Soalnya gak ada space juga Dan gak ada opsi What passing juga sih tadi Jadi Gak masalah Dia coba untuk nendang Marroca lagi-lagi dapet Sumpah sih Babak pertama Marroca bagus banget Mark the match Gila di babak pertama ya Asli Quincy Promise Dapet lagi nih Masih Quincy Promise Cair inside Bisa shooting lagi kanan Come on Oke good Quincy Promise juga mantep banget Bisa ditepis Kalian yang kipar mereka Soalnya pengen Membuktikan sesuatu Menarik Oke injury time Corner kick kita Ada Hermoso disana Dapet Hermoso Yes 2-0 Sevilla Dari corner kick loh Luar biasa Di injury tembak pertama Mario Hermoso Nyetak goal dari Sepah pojok Sundulan yang sangat Bagus Itu gila 3 pemain Pak Lihat deh 3 pemain sekaligus Yang di kalahkan sama Hermoso Dalam duel udara Dia barusan Lihat tuh Gila men Terus itu sebenernya Ada Iya Nomor 94 Ngapain Ada sih bisa clearan sih Itu sumpah Tapi well Goal pertama buat Hermoso Pastinya di 3 champion Bahkan kayaknya Di semua kompetisi musim ini Belum nyetak goal ya kan Oke good job Ini bisa semenit lagi Injur tembak pertama Kita sejauh ini sih Sangat-sangat nyaman ya 2-0 Which means Tinggal menunggu hasil Pertandingan City lawan Benfica aja Kalau City menang Udah pasti lolos grup kita Jadi match terakhir Lawan City nanti Udah gak berpengaruh Apa-apa istilahnya Kita menang pun Kita gak geser Posisi City di puncak Karena poinnya Terlalu jauh Tapi ya kita berdua Udah pasti lolos gitu Jadi Bisa menarik sih Itu pertandingan terakhir Mungkin kita bisa rotasi Atau gimana Gak tau dari menurut kalian Gimana Soalnya udah gak berpengaruh juga Kalau City menang ya Kalau kita menang City menang disini Udah gak berpengaruh Itu pertandingan terakhir Mau kita menang 10-0 Dari City pun Gak bikin kita jadi juara grup Mendingan rotasi gak sih Kalau kayak gitu Pengalaman buat main muda Oke balik kedua Dari mulai Menit 46 sekarang Makroka kose bola Kasih turbo ke Sojun Bang Di sisi kanan Masih Bang Lanjut ke Andresilva Come on Silva fight shot Shooting Lalu sempit sudutnya pak Lalu sempit itu Sayang banget Kayak gitu cepet-cepet Bangun serang dari belakang Bayo kasih hermoso Makroka kose bola sekarang Good job Muriel Ke Sergi Samper Langsung turbo Ada Andresilva disana Karena Silva punya space No dia cari celah Shooting lagi kanan Bener-bener tenang banget Luar biasa banget Andresilva 3-0 Sevilla Liat gak sih Sebenernya tadi Dari sisi kanan tuh Punya celah loh Atau punya kesempatan Buat tendang langsung Tapi celahnya itu Ternyata memang Dia ngerasa Gak segede itu Dia geser ke tengah Ada celah yang lebih lebar Lagi di tengah Di antara dua main bertahannya Dia mau Kiev disini Dia carilah Dia colok pun disitu Bolanya pun cuman simpel Datar aja Gak kenceng-kenceng kok Ke pojok kiri doang Luar biasa sih Itu insting sih Menurut gue Bener-bener bagus banget Andresilva Masih bagus kok Jangan salah loh Gue mainin Pedro Tavera Dan Munir Dan gue puji-puji mereka Di episode kemarin Karena memang mereka Mereka bagus Tapi bukan berarti Andresilva Dan serakit lain Yang gak bagus Jangan salah Masih berkualitas Pastinya Oke ini pergantian main ya Tiga main langsung Gue ganti dua main tengah Sekaligus tuh Karena rini tengah Lumayan krusial Buat kita Dan stamina Para pemain tengah kita Juga lumayan abis Aduh Promise nyaris banget tuh Dapet lagi mungkin Oke kipa pakaian dapet sih Lalu dari tadi Para pemain tengah kita Main bagus banget sih Rajin juga lagi mereka Jadi pantas Staminanya abis Markorok sama Sarabi masuk tuh Aina Masih koyar Zabal Barik Markorok Pablo Sarabia Ada space Shooting air kiri Oke sayangnya masih Leset Percobaan dari Pablo Sarabia Meski 10 menit terakhir pertandingan Sudah hampir pasti Sevilla bakal mengamankan Tiga poin penuh Di pertandingan ini Good block dari Hermoso Dan dilanjutkan dengan Tip keluar Ujung jari Sergio Rico Bisa berbahaya Itu ulah-ublah kayak gitu Ke block gak sih ini sebenernya Oh gak ke block nih ternyata Memang itu agak di chips aja Memain mereka Oke corner kick buat dia Nama Kiev Lihat promise punya 6 shot Sejauh ini Gila loh Promise sendirian loh Bukan Sevilla Promise Ali back off Ali back off Oke Markorok Good block Berbahaya Ada Fransol Oke nice Sergio Rico Kunci Prama Sekosnya bola 7 menit terakhir pertandingan Luis Muriel Kasih ke Andres Silva Lebar tukaran bisa Ada Ola Aina Meskipun stamina udah mau habis Ada Oyer Zabal Ada Ola Aina Crossing kesana dia Masih gagal Oyer Zabal Masuk Yes Onside please Onside gak Yes Score nambah 4-0 Zabia Dan Mikel Oyer Zabal Akhirnya Tegel perdana dia Di UCL Good job man 4-0 Mantep banget Sumpah sih Ini berarti Lawan Dinamo Kiev Home and Away Kita berhasil Curi 6 poin penuh Di fase grup UCL Musim ini Nice banget sih Itu yang gue harapkan Dari awal emang kan Kayak gujab gujab Bahkan ya Nama-nama seperti Tavero Munir gak tampil Tapi tetepnya Kita bisa main bagus Sebagusnya tuh emang Kedalaman sekuat kita Dan itu yang kita udah Bangun dari musim pertama Kan baru keliatan sekarang gitu loh Emang progresnya gak Gak cepat Kayak Kalau kalian perhatiin Nama-nama kayak Pierre Barret Tyler Wright Itu kan nama-nama yang Saat awal-awal Kita promosion dari Duit Academy Apa bagusnya gitu loh Biasa aja kan Gak gitu keliatan bagus Kecuali mereka-mereka Pengen di Duit Academy Bisa nyetakul di debut ya Itu benda cerita Kalau itu mungkin langsung Menaikan ekspektasi kita Tapi Untuk beberapa nama yang Lain kan biasa aja Cuman memang mereka Sekarang udah keliatan Sangat berkembangan Dan itu yang Bikin gue seneng sih Sebagai manager Berarti gue udah berhasil Ngelatih main-main muda ini Dan full-time muscle Konfirmasinya Bahwa kita Berarti Mendapat kenaman 3 poin Di fase grup kita Di grup H Ntar kita bakal lihat ya Hasil pertandingan Benfica City Berapa Kalau misalnya City menang Itu artinya Itu udah pasti lolos grup Dan match day ke 6 Ntar di TTC Stadium Nggak mau pengaruhi apapun Karena jarak poin kita Dan City pun udah Lebih dari 3 Jarak poin kita Benfica juga Lebih dari 3 gitu Hasilnya luar biasa Gila 4 mencetak gol Berbeda di pertandingan ini 4-0 skornya Ujab Sebiah Nice 15 shot 8 non target Bayangin sangat dominan Meskipun possession Nggak terlalu ya 50-50 itu bisa dibilang Hermoso 8,9 ratingnya dong Marroka 9,5 Dan jadi man of the match Iyalah Marroka main bagus banget 2 asis Dia bayangin samper 1 asis Lihat tuh 2 main tengah kita Samper sama Marroka Sergio Rico 7 save Itu juga patut kita apresiasi ya Dan mana City Oke belum main mereka ternyata Mesti kita sim dulu sehari mungkin ya Baru Nah ini juga Ntar gue mau kasih lihat kalian Hasil pertandingan dari grup lain Di UCL ya Soalnya kemarin pada minta tuh Oke 4-0 Hasilnya luar biasa Clean sheet pula kan Buat Sergio Rico Gila sih Mantep banget Dan ini dia pertandingan Tadi gue bilang Lalu Atlético Madrid Di hari Sabtu Di weekendnya langsung main Dan Atlético Madrid sekarang Di posisi ketiga Kelas Menteri La Liga loh Di bawah kita persis Poin sama Jadi ini pertandingan yang Sangat-sangat krusial juga nih Menarik banget sih sumpah Oke jadi kita cek dulu ya Hasilnya Yes City menang Ya kan? Ya City menang 2-1 Di kanan Benfica Yang artinya Konfirmasinya benar Bahwa Udah gak bakal berubah City di puncak Berarti finishnya Sevilla Di posisi kedua Karena jaraknya 4 poin Antara City dan Sevilla Terus jarak Sevilla ke Benfica 5 poin Untuk grup lain Spurs Roma Di grup G Oke menarik Arsenal Bayern Arsenal 10 poin Bayern 8 poin loh Di grup F Oke Monaco positif ketiga PSG Atlético Madrid Ya expected MU Milan Oke Madrid PSV Di grup C Inter Villarreal Dan Dortmund Juventus Juara dan Run-up group Sementara dari grup A Oke menarik sih Kuat-kuat banget gak sih Lawan-lawan kita Kayak itu semua tim yang Calon-calon lolos Kan ini udah match day kelima kan Jadi kemungkinan besar kayak Setelah match day ke enam pun Gak beda jauh lah Hasilnya Dari yang kita tadi liat di layar Hasil grupnya Dan itu semuanya Gede gila Juara-juara grupnya Agak-agak berat lagi Menarik sih Ini ke knockout sih Sumpah Karena kita bakal lolos Sebagai run-up group Udah pasti udah fix Kita udah fix lolos Dan kita juga udah fix Jadi run-up Udah gak menjadi juara grup Jadi itu match day terakhir Udah ntar Mungkin main muda aja kali ya Turun di Etihad Stadium Gak masalah Soalnya kita bisa fokus di La Liga juga kan Lumayan tuh Daripada kita pusing-pusingin Harus rotasi di La Liga Supaya bisa mainan tim utama di UCL Terus ternyata UCLnya juga udah gak Berpengaruh sama sekali Buat apaan Meskipun ya memang itu prestis juga kan Kita udah di Kalan City Di kandang kita Harusnya kita bisa bales Di kandang mereka Di Etihad Stadium Tapi buat apa Kita main Cerdik aja lah Main smart aja Gak perlu Terlalu gas-gas juga Prioritas lah yang penting dimana Oke jadi ini dia Papa Ramen udah keluar dari Tunnel Menuju ke Lapangan di Wanda Metropolitano Markasnya Atletico Madrid Pastinya ini parten away Yang bakal cukup berat sih Melawan tim yang sangat berkualitas Dan in fact mereka adalah tim kedua Mencetak gol terbanyak Di La Liga musim ini 26 gol Sebiya masih dipuncak Dengan 29 gol Jadi Dalam hal produktivitas gol Yang mereka yang paling berkati kita Di La Liga Dari semua tim Bahkan Barcelona dan Real Madrid pun Kalah dari Atletico Madrid Menarik Dan ini dia Dan ini dia Wajah-wajah yang pasti ingin kalian lihat Wajah-wajah Pemain muda Pemain luar biasa Dari Sebiya Sebelumnya dia Line up dari Atletico Madrid Tim tuan rumah Yang oblak Keepernya Empat backnya Ada Hernandez Rugani Jimenez Dan Svensson Menarik Svensson main baru Full back kanan mereka Ada Thomas Lemar di kiri Gelson Martins di kanan Pizzi Dan Rodri di tengah Terus duet Griezmann Korea Di depan Saul udah di bench loh Gila Terus Kiel ini juga di bench Menarik Gila Saul pemain sebagus tuh udah di bench deh Dan pastinya Bagi Koke juga Sekali lagi Cukup emosional Dia kembali lagi ke Wanda Metropolitano Ke kandang Mantan timnya Dan untuk Sabian Di stunting laman kita Sergio Rico Stard Pusinu Jagawang Lato, Gomez, Ramos, Cabrera Empat back kita Terus Mark Roka Duet sama Koke di tengah Mark Roka tampil luar biasa Di pertandingan terakhir UCL Sancho Bare Seperti biasa Dua main sayap kita Dan duet Munir dan Pedro Tavera di depan Kita lihat Apalagi yang bakal ditawarkan Sama dua pemain muda Lokal self-panyol kita Di posisi striker ini Di pertandingan kali ini Karena episode kemarin Mereka luar biasa banget Bagus ya kan Tapi ini Lawan yang levelnya berbeda sih Dibanding Dua tim yang kita kalahkan Di episode kemarin Jadi menarik sih untuk dilihat Seperti apa Dua tanggal Korea Dan Anton Krisman Juga bakal berbahaya Oke jadi Ini dari Wanda Meto Puritano Ini dia kick off Bawang pertama pelan Antara Atlantico Madrid Dan juga Sevilla Match day ke-14 Lali ke Santander ya Pekan ke-14 Dan kedua tim menariknya Memiliki jumlah poin yang sama Di La Liga Dan Rotavero cuma terkasih Terubuh langsung ke Munir Masih gagal sayangnya Di awal-awal Ini yang berbahaya Serangan dari mereka cepat PZ langsung terubuh Gelsen Martins Dapet Lato Oke good Ini Lato cuma untuk duel Sancho yang dapet Oke nice banget sih Cukup bagus Para main save-nya Di awal-awal Lumayan menunjukkan Bahwa mereka Nggak main-main Dan serius ingin menang Di pertandingan ini Good job Munir kuasanya bola Kesempatan nih kita Ada space lumayan Buat Munir Cuti lagi kiri Oke Gimanas masih bisa block tadi Ini percobaan cukup bagus Dari Munir Nggak ke Korea Coba-coba tetap Kantuan Griezmann Yang main-main sama Sergi Gomez Griezmann dapet lagi Aduh bahaya banget No 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 Griezmann sendirian Wuh Sergio Rico Nice save man Satu lawan satu loh Oke good job Good job Gila tuh Sergi Gomez Senang banget gampang banget Dilautin sama Griezmann dah Pake siku Tangan kirinya dia Gila Save-nya Kau narki pertama Di pertandingan ini Untuk atletico Madrid Gelser Martin Sekali ke Thomas Lemar Digocek Sancho Masih Lemar Kasih ke Pizzi Koke dapet Come on Kasih Pizzi Koke masih belum bisa dapetin bola juga dari dia Griezmann Dua main sekaligus lewat sama Griezmann Kasih Gelser Martins Anghel Korea Dan Sergio Rico Lagi-lagi Dua save yang sangat krusial Di Menit-menit awal pertandingan Wah gila sih Rico Nice banget sumpah 20 sekarang PR bari di sisi kanan Cuma kasih ke tengah Ke Pedro Tavero Eh dapet Tavero ternyata Oke good Masih Pedro Tavero Cuma untuk current side Shooting lagi kiri Gagal Rugani Rasul ngebaca tadi Pergerakan dari Pedro Tavero Sayangnya Eh eh oblak ngapain Eh eh Ya pelanggaran pak Padahal tuh kalo bisa liat Tavero bisa dapet bolanya Bisa Bisa kita cetak gol untuk gang mereka Kartu kuning buat Pedro Tavero Offensive fall Ya lagian oblaknya mancing gitu ya Dribble bola keluar lapangan Keluar garis tengah Keluar lapangan maksud pak Keluar garis Gawang maksudnya Tapi nanti Waduh Tamas lemar Masih ke Korea Ball roll ke tengah Shooting lagi No Gua kira masuk Gila itu Bagus sih sumpah Bagus banget Anggal Korea Ih gila Untung aja bolanya Nukiknya gak tajem banget Tapi kalau tajem masuk sih Menit terakhir Bawang pertama Sangat sengit ya Sementara Masih 0-0 Skornya Wuh Anggal Korea lagi-lagi Kablirnya dapet Tapi free kick buat Atlantico Madrid Oke ini harus Hati-hati nih Griezmann yang bahal ambil Tapi untungnya mereka gak mainin Costa atau Morata ya Nah kan kosong banget Oh my god Rico Sumpah sih Sergio Rico sih Bawang pertama Dia nyelamatin kita loh Kita udah hampir Kebobalan berapa kali Bawang pertama Kalau gak gara-gara Rico Sumpah sih Good job Sergio Rico C'mon Sevilla Woy Ayo dong Sih gitu diserang mulu Sih bawa pertama Lihat udah 5 Save Rico Connor kick buat Atlantico Madrid Bahaya C'mon PG Nice Lagi-lagi tangkapannya Sangat bagus dari Rico Habis nih harusnya Hard time whistle Gila Bawang pertama sih Rico sih Pemain terbaiknya 6 Save Bayangin total Di bawa pertama Dan Oblak belum melakukan save Sama sekali Kayaknya tadi kan 0 tulisannya Ayo Sevilla harus step up Di bapak 2 sih Karena kalau gak nih Atlantico Lama-kelamaan Nyoba terus ke Rico Ya lama-lama Bolong juga Pastilah Kecuali Sergio Rico Lagi emang Bagus-bagusnya ya Bisa dia jaga Cleansi di pertandingan ini mungkin Oke bapak 2 Dimulai Yang mana 55 Sarang Takal yang sangat bagus Dari Sergio Ramos Tapi tetap bola Untuk Atlantico Madrid Cuman tuh Statement sih dari Ramos Gak main-main Nah akhirnya masuk juga nih Saul kan Gantiin Pizzi Narik untuk liat Duel Maksudnya ku duet Duel Saul sama Koke Di tengah Rodri Masih ke Lucas Hernandez Angel Korea juga gila Bahaya banget Tapi pemain mungil Yang kualitasnya luar biasa sih memang Anton Griezmann Kosebo lah Dibeng-benging sama Koke Mantan rakan setimnya Masih Griezmann Jangan dikasih wey Nah itu harus pelanggaran sih Sumpah Soalnya Dia Dijaganya dari belakang Bukan dari depan Masalahnya tuh itu Ya kalau dijaganya dari belakang Gak bisa ke depannya Gak bisa di blok dong Kalau dia nendang Tinggal nendang aja kan Oke ini pergantian main ya Gue masukin Oyer Zabel Andre Silva Sama Maru Hermoso Hermosonya main di right back Silvanya main di sayap kanan Sedikit Gila memang Tapi kita liat-liat semoga berhasil ya Free kick nih Buat Atlético Madrid Ada Angel Korea yang bakal ambil Nope Ternyata Griezmann yang ambil Citing lagi kiri Bahaya Oke untungnya Masih off target sih 30 menit terakhir Masih belum ada Aduh Hermoso kan Untung aja Ramos Bisa diambil loh Hati-hati sih itu Pastinya Aduh Ronny Ropes dapet Bisa diambil Jemput sama Oyer Zabel Good Marko-Makose bola Lato 30 menit terakhir pertandingan Koke Kasih ke Munir Pedro Taverro mulai jalan Pasing-pasingnya Pedro Taverro step over Shooting lagi kanan Pedro Taverro Wow Luar biasa 1-0 Sevilla Gila Pedro Taverro Sumpah sih Itu goal tipikal dia banget Lihat deh Step over di tepi kotak penalti Terus gocek Bikin musuhnya tuh Gak bisa nebak arahnya Dia mau gerak kemana Langsung shooting abis tuh Dari luar kotak penalti Luar biasa sumpah 1-0 kita unggul Di Wanda Metropolitano men Dan Pedro Taverro mencetak gol Ke 10-nya di La Liga musim ini 2 digit pak Gila bener-bener loh Asli gila Ini bahkan belum bulan Desember loh Udah nyata 10 gol Taverro Kandidat top scorer La Liga musim ini sih dia Gila Oke ini bahaya pak Ronnie Lopez Cuman-cuman Nice Tony Lato Tekel bersih itu Bagus banget sumpah Air Zabal Munir bisa dapet nih Kasih ke Pedro Taverro Karena kosong itu Terlalu jauh sayangnya Dia cuma kasih ke Andres Silva Di sisi kanan Menarik nih buat liat Andres Silva main di sayap kanan Kayak gimana Kayak 20 menit terakhir Dan kita harus bisa si pertahanan ini Bakal jadi 3 poin Yang gila banget loh Sumpah krusialnya Soalnya Tati Komadrat tuh Poinnya sama kayak kita saat ini kan Jadi Kalo bisa dapet 3 poin dari sini Jaraknya jadi dari 3 poin Antara kita sama Tati Komadrat Dan kita Bisa Dapet Dapet Keunggulan yang Bagus banget tuh Untuk merebut Posisinya Madrid di puncak Pedro Taverro Kasih trobo ke Munir Bagus banget cuy Please ini Selesaikan pertandingan ini Munir Sudah kiri Yes 2-0 Sevilla Di Wanda Metropolitano 2 goal away Gila Luar biasa banget sih Dan harusnya Goal ini Menyelesaikan pertandingan ini Meskipun masih 16 menit Tapi ini goal kedua Yang artinya sekarang Disi 2 goal Dan Antara Tati Komadrat Semakin tertekan Pressure-nya semakin ada di mereka Dan Munir Gila sih Itu tekniknya bagus Dia sangat-sangat tenang Luar biasa banget Dan asis dari siapa Kalo bukan Pedro Taverro Memang ini Dua terakhir kita Dua terakhir ini spesial sih Munir dan Taverro Luar biasa banget sumpah Ini adalah goal kelima Munir Dila Liga Santander musim ini Dan Gila sumpah sih Come on guys 3 poin Penuh please dari sini Kalo bisa clean sheet Bakal bikin ini jadi perfect Sumpah Masih ada sisa Sekitar 6 menit Masih hati-hati kita Tony Lato di sekiri Cuma untuk crossing ke tengah Ke arah Andresilva Wow Hampir aja Andresilva dapet itu Jadi goal ketiga kita Anton Griezmann Sejauh ini punya 2 shot Satu off target Satu on target Gak sesuai ekspertasi mungkin ya Penampilan Griezmann Buat Atletico Madrid On the kick Koke Kasih ke tengah Ada Sergio Ramos Ditangkep sama Jan Oblak Dengan sangat sigap Oke Masukin jury time Bentar lagi Berbahaya Kalinec Kasih ke Oke nice Sergio Gomez tadi yang ngeblok ya 3 menit jury time ya Munir kuasa bola Jimenez dapet tapi Saul Sisa sekitar 10,5 menit lagi Kemudian Sevilla Please pertahanin Sevilla Ini bakal jadi salah Untuk kemenangan terbaik Kita musim ini Si Uwe di Wanda Metropolitano Bayangin Munir kuasa bola Duel sama Svensson 10 detik terakhir Kemudian Sevilla Santai aja udah Ini tinggal Abis harusnya ini Lato overtop Masih bisa Masih hidup ternyata Oh Erzabal Nope gak dapet Munir dapet Kasih Erzabal Jimenez buang bola Abis please Full time whistle Gila sih Ini Salah untuk kemenangan Uwe terbaik kita Musim ini sih 2-0 Di kandang Atlético Madrid Man itu gak mudah loh Dan ini membuat Ada jarak 3 point Antara kita dan Atlético Sekarang Sumpah sih Sevilla Come on man Diawali dengan Tavero itu tadi Gol pertama kita Kita kan babak pertama Kan lumayan diteken sama mereka kan Bayangin aja Babak pertama aja Sergio Rico udah bikin 6 save Yang oblak belum punya save Sama sekali Babak kedua Tiba-tiba aja Menit 62 Pedro Lihat tuh Dari Wah gila sih Baru nyadar gue Jumlah shotnya kita Setengahnya mereka Possession kita cuman Berapa tadi tuh Possession kita 40% tadi Atau tadi gue Nggak 60% Rico 7 save Gila sih Dan tiba-tiba kan Pedro Tavero tadi Nyetak solo goal yang Goal individu Yang bener-bener Apa ya Membangkitkan semangat Para pemain Dan itu Emang Tavero nyetak gue sendiri Murni karena Dia punya skill Itu Gila lo asli Luar biasa banget Sumpah sih Pemain muda Perform Pemain Newt Academy Perform Gue seneng banget Sumpah sih Ini Kalau kita bisa terus Konsisten di La Liga Seperti ini Menurut gue Objektif dari board Untuk jadi juara Itu bukan sesuatu Yang mustahil sih I mean like Well sekarang Real Madrid sih Keliatannya nyaman banget Di puncak Tapi Kalau misalnya kita bisa Konsisten dan menang terus Dapet 3 poin terus Kita bakal terus Kasih tekanan ke mereka Karena itu bagus Itu yang gue harapkan Dan Atletico Madrid tuh Kalau gak salah Lagi win streak ya Atau lagi Unbeaten streak at least Terus kita kalahin Gila sih Mantep banget Clean shit pula Buat Sergio Rico Gila Sergio Rico Berarti 2 pertandingan hari ini 2 pertandingan krusial kan 1 UCL 1 La Liga 2-2 clean shit pak Luar biasa sih Penampilan Rico Lagi bagus banget sih Asli Kira-kira itu Mengakhiri bulan November kita Pertandingan terakhir tuh Dan Lihat kan Jaraknya sekarang Oh tapi sayangnya Madrid masih belum main ya Bentar ya kita advance dulu Jadi kita Biar bisa tau Apakah Madrid menang atau enggak Soalnya Saranya jaraknya 2 poin Antara kita sama Madrid Tapi mereka masih Belum mainin pertandingan Ke 14 mereka Ini habis ini Harusnya mereka udah langsung mainin nih Dan episode besok Kita bakal menghadapi Wesca di La Liga 2 Round of 32 Copa del Rey ya Dimana ya pasti Main muda kita bakal turun Kita udah unggul 4-0 juga 3-0 ya La Liga pertama Dan Uh Koke Tavero Munir Masuk ke nominasi Pemain terbaik bulan November Menarik 3 main Sevilla sekaligus loh Luar biasa Gila Terus Tavero Tavero tuh masuk terus Setiap bulan ya Sejauh ini Ya gak sih Seinget gue iya deh Agustus dia menang kan Agustus dia menang September tuh Andres Silva yang menang Nah September tuh gue lupa tuh Tavero masuk nominasi atau enggak Oktober Tavero masuk nominasi November masuk nominasi lagi Tavero Gila loh Nominasi pemain terbaik La Liga Per bulan kan itu soalnya Oke ini jadwal kita duluan Desember Yang gak bisa liat Dan Iya Sayangnya Real Madrid menang Jadi jaraknya kembali jadi 5 poin Antara kita dan Madrid Oke Terus yang tadi gue bilang ya Jarak kita sekarang jadi ada Sama Atlético Madrid 3 poin lah tuh Kita 29 poin dari 14 pertandingan Atlético Madrid 26 poin Barcelona pun sama 26 poin Real Madrid 25 poin Jadi wah gila ini posisi yang bagus banget Gue berharap nih ya Kita bisa mempertahankan posisi seperti ini Selama mungkin Kalau bisa sampai akhir musim Eh tapi jangan dong Kalau bisa sampai akhir musim Berarti kita runner up dong pak Ya kalau bisa kita push Real Madrid terus Karena Real Madrid Johnny adalah satu-satunya tim La Liga Yang belum kalah sama sekali Unbeaten masih Dari 14 pertandingan Gila loh mereka Luar biasa banget sih Mereka juara musim lalu kan Soal juara La Liga Dan mereka menunjukkan konsistensi Yang luar biasa musim ini Mencetak 24 gol ke bulan 10 mereka Jumlah gol sih kalah dari kita Cuman gak tau gimana Mereka menang aja terus Kita 3 kali kalah Jadi ya Maksudnya kita juga salah satu tim terbaik La Liga Ya kalau bukan yang terbaik Kita yang kedua terbaik lah Karena kita di posisi kedua sejauh ini Tapi Sekarang berarti kita harus coba Untuk ngeliat ke atas nih Ngeliat target kita Real Madrid Berarti ini gimana caranya Supaya kita bisa Harus sekonsisten mereka Karena ya gue gak ngeliat Real Madrid Bakal drop point Soon enough gitu loh Kayak gak ada waktu dekat Keliatannya sih Kecuali sampai kita ketemu mereka nanti Waktu itu kita Gue lupa Kita udah ketemu mereka Belum sih Udah ya Kita tuh udah ketemu mereka ya Dan kita kalah sih inget gue Luar Madrid Atau kita Imbang waktu itu Gue lupa sih Tapi yang jelas kita gak menang Karena mereka belum kalah sama sekali kan Madrid Jadi ya Meskipun kalo misalnya kita udah ketemu di putaran pertama Kan masih di putaran kedua Tapi itu pun baru satu kalahan gitu loh Itu masih belum Bikin Kita jadi mengejar Kita tinggal 5 poin Kalo yang memang target kita Bener-bener mau jadi juara Tapi ini menarik banget Kayak Perbedaan kan bisa liat gak sih Dari musim lalu ke musim ini Musim lalu tuh kita targetnya lagi Cuma untuk finish di top 4 4 besar Musim ini Kita udah di posisi kedua Dan kita masih belum puas Target kita adalah di posisi pertama Juara Jadi menurut gue itu udah jadi Suatu progres perkembangan yang luar biasa Dan itu penting loh I mean like Gue gak mau muluk-muluk Gue gak mau jadi Manager yang terlalu ambisius Dan oke kita juara Pasti bisa juara Enggak Ya kita lihat keadaannya seperti apa Kita lihat sikonnya seperti apa Real Madrid saatnya lagi sangat dominan Lagi bagus banget mereka Ya udah tugas kita adalah Coba untuk sekonsisten mereka aja Coba untuk menangin setiap pertandingan yang ada Dan kalau misalnya Kebetulan Real Madrid keplaset dan drop point Well that's good Tapi fokus kita adalah Kepertandingan kita sendiri Itu yang penting Dan tentunya Harus punya mental juara Jadi kalau misalnya kita ketinggalan pun Dalam suatu pertandingan Itu gak bikin mental para main down Itu penting banget sih Itu krusial banget Oke jadi Kita di episode besok Bakal memasuki bulan Desember ya Dimana kita bakal main Beberapa pertandingan La Liga Ada pertandingan Copa Del Rey juga Dan pastinya Pertandingan match day terakhir UCL Match day ke-6 Lawan City di Etihad Stadium Dimana itu udah gak mau pengaruhi hasil Jadi Gue harus mengucapkan selamat Buat kita semua ya Berhasil lolos ke Fase knockout dari Liga Champions Dan kita mungkin di bulan Desember Juga bakal segera tau Lawan kita di knockout siapa Pastinya lawan kita adalah Juara grup Dari grup lain Dan bakal menarik sih Untuk lihat siapa yang bakal jadi lawan kita Di bawah 6 luar sesat dari Fase knockout Liga Champions Oke jadi itu aja dari gue Kayaknya untuk episode kali ini Terima kasih buat kalian nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax